Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan bagi kita semua Bagaimana kabar rekan-rekan? Harapan saya semua kabarnya baik-baik Dan untuk semua yang nonton video Di channel Nyancap Kabul ini Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan rejeki yang halal Melimpah dan barokah Selalu dimudahkan dalam segala urusannya Dan tentunya bagi rekan-rekanku semua Selalu diberikan kesehatan Intro Seperti inilah rekan-rekan ternak Untuk kondisi pasar ayam ketiri keras Di hari pasarannya yang masih Pagi-pagi betul Masih belum ramai pengunjung Dan laku pasar Belum banyak yang berdatangan di pasar ini Untuk pasar ayam ketiri keras Hari pasaran jawanya Jatuh pada hari Gliwon Di pasar setingkat desa Dan kecamatan inilah Ayam-ayam jenis bangkok Keberadaannya menghiasi Pasar ayam tradisional Untuk kali ini Kami berada di pasar ketiri keras Untuk hewan peliharaan ayam jenis bangkok Keberadaannya belum terlalu banyak Karena kondisi pasar ini Masih terlalu pagi Keramaian dan kelihat Para pedagang ungkas Serta pembelinya yang ada di pasar ayam ketiri keras Seperti yang nampak dalam video ini Kondisi pasar tak menentu Adakalanya pelaku pasar masih enggan Berdatangan ke pasar ketiri keras Yang masih terlalu pagi Untuk itu simak video ini Sampai selesai Ada beberapa ayam jenis bangkok Yang bagus dan berkualitas Menurut pecinta dan penggobi Ayam jenis bangkok Untuk harga di pasaran saat ini Terutama yang ada di pasar ayam ketiri keras Masih tergolong stabil Dan belum ada kenaikan yang signifikan Hewan ungkas terutama jenis ayam Baik itu ayam jenis kampung asli Atau ayam jenis bangkok Ada beberapa pedagang Yang ada di pasar ini Sudah ada aktivitas Sejak tadi pagi Untuk mendapatkan Ayam jenis ayam kampung Jawa Guna memenuhi kebutuhan pasar Yang selanjutnya dibawa Ke pasar indoungkas Setingkat kota Yang ada di sekitar daerah pasar Kediri keras ini Namun untuk pecinta Dan penggobi jenis ayam bangkok Masih belum banyak berdatangan Dan ada beberapa pelaku pasar Untuk ayam jenis bangkok Sebagian sudah berdatangan Seperti yang nampak dalam video ini Pasar setingkat desa Atau kecamatan inilah Banyak dicari para pelaku pasar Selaku sebagai pemasok Untuk mendapatkan Hewan jenis unggas Terutama ayam jenis kampung lokal Dan biasanya dibanderol Dengan harga yang lebih murah Dibandingkan dengan pasar unggas Setingkat kota Sehingga para pelaku pasar ini Mendapatkan hewan unggas ini Dan nantinya dibawa ke pasar indoungkas Harapannya mendapatkan Keuntungan yang lebih Terima kasih telah menonton! Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan kepada rekan-rekan ternak tentang pasar ayam kediri keras untuk kondisi di pagi hari Semoga video ini bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi Dan kembali saya ingatkan pada rekan-rekan ternak semua Jangan lupa subscribe video ini Like apabila suka dengan video ini Tekan tombol loncengnya Sekali lagi terima kasih sudah tonton video ini Salam ternak Salam sukses peternak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini